Jalan pemanggilan dirinya sebagai tersangka, Gisela Anastasia sampaikan permohonan maaf. Lantas, apa kata Gisela soal keterlibatannya dalam video Asusila yang menyeretnya pada sebuah ancaman pidana? Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani terpapar COVID-19. Lantas, bagaimana nasib rencana pernikahan mereka yang akan digelar pada bulan Februari mendatang? Benarkah, gara-gara pernikahannya belum tercatat di KUA? Jane Shalimar tak bisa gugat cerai suaminya? Viral, seorang ibu dengan sabar mengurus buah hatinya yang berkebutuhan khusus. Lantas, bagaimana perjuangan sejumlah selebritis saat membesarkan buah hati mereka yang juga dengan berkebutuhan khusus? Benarkah terlibat dalam sinetron buku harian seorang istri? Persahabatan Cinta Briand dengan Mahdi Reza kembali erat? Artis cantik Giselle Anastasia nampaknya tak bisa lari lagi dari jerat hukum. Setelah mangkir pada pemanggilan pertama sebagai tersangka kasus video Asusila pada 4 Januari 2021 lalu, rencananya hari ini, 8 Januari 2021 pukul 10 pagi, polisi akan kembali memeriksa Giselle setelah dirinya resmi menyandang status tersangka sejak 29 Desember 2020 lalu. Giselle yang selama ini memilih tak banyak berkomentar sejak kasus ini bergulir, tiba-tiba saja dua hari jelang pemeriksaannya sebagai tersangka memilih angkat bicara dan menyatakan kesiapannya menjalani semua proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Bahwa kita jadwalkan sesuai dengan surat yang diajukan oleh kuasa hukum saudari GA, dijadwalkan hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Tanggal 8 Januari 2021. Sambil menunggu kita melengkapi berkas perkara, kita masih melengkapi alat-alat bukti yang lain. Kami sedang menjadwalkan juga untuk pemeriksaan beberapa saksi ahli lagi, termasuk saksi ahli IT, kemudian saksi ahli pornografi, dan juga ada saksi ahli pidana yang lain. Ada pemeriksaan daripada surat di GA di sini, makanya kita menunggu nanti hari Jumat nanti. Jadi, mudah-mudahan kita jadwalkan pukul 10 pagi untuk saudari GA hadir untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Saya sebagai organ negara Indonesia yang baik akan terus bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Kemunculan Giselle jelang pemeriksaannya sebagai tersangka ini tentunya dibutuhkan keberanian juga nyali yang besar. Menyandang status sebagai tersangka kasus video Asusila memang bukanlah hal mudah untuk diterima. Giselle pun memilih menyampaikan rasa permohonan maafnya lewat sebuah tulisan yang kemudian ia baca di hadapan para awak media. Permohonan maaf Giselle secara terbuka ini ia tunjukkan pada seluruh masyarakat Indonesia, keluarga besarnya, mantan suami, buah hatinya, serta sang kekasih Wijaya Syahputra atau biasa di Sabah Wijin. Saat menyebut nama sang buah hati, suara Giselle pun bergetar dan menahan tangis. Lantas, benarkah jika kemunculan Giselle ini lantaran dirinya dihantui ketakutan jelang pemeriksaan hari ini? Lantas, apa reaksi Roy Martin melihat ungkapan permohonan maaf Giselle secara terbuka? Ijinkan malam hari ini dengan segala kerendahan hati saya untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, partner kerja, dan semua pihak yang telah menaruh kepercayaannya kepada saya atas apa yang telah saya lakukan yang bukan menjadi sebuah contoh yang terpuji yang bisa kalian harapkan dari seorang saya, Giselle Anastasia. Dan saya berharap melalui pernyataan saya ini saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi di dua orang tua saya seluruh keluarga besar anak saya, Impita Mas Gading dan seluruh keluarga besarnya serta biji dan keluarga dan yang terutama buat saya ada pengampunan dari Tuhan saya oleh Yesus Kristus dalam kehidupan saya Nah, tidak henti-hentinya saya mengucap syukur mengucap syukur buat keberadaan mereka semua dalam kehidupan saya yang ada yang selalu mendoakan selalu mensupport dan tetap memutuskan buat mengasihi saya dan tidak menghakimi saya selama proses ini Saya adalah biasa kita seluruh keluarga sudah paham seluruh keluarga sudah paham Kalau misalkan ada seorang artis yang menangis pada saat klarifikasi atas tindakan asusila yang dia perbuat itu bisa jadi sebagai bentuk penyesalan yang luar biasa atau bisa jadi sebagai bentuk rasa kesedihan yang luar biasa pada saat itu Tetapi kalau ditanya apakah dia akan tidak mengulangi atau tidak yang benar-benar bisa memahami apa namanya niat baik seseorang untuk berubah itu hanya dirinya sendiri dan tentunya Tuhan yang Maha Esa Jadi ketika akhirnya dia harus menyiapkan kok pakai tulisan pakai kata-kata itu mungkin takut kalau dia tiba-tiba blocking kalau bahasa psikologi itu tiba-tiba terbata-bata kemudian tiba-tiba blank karena situasinya pasti demikian kalut dia harus menciptakan image dan citra diri yang positif dia harus memiliki sikap yang sebetulnya dia tidak punya ketenangan dan ketegaran itu pasti tidak ada karena dia pasti kalut dan luar biasa galau pada saat ini pastinya gitu ya dan apalagi mohon maaf ancaman pidana di depan mata jadi itu ini sih luar biasa kalau menurut saya sangat wajar kalau dia harus menyiapkan apa yang perlu disiapkan mungkin dia nanti takut terbata-bata menghadapi proses hukum kasus asusila barangkali tidak pernah terpikirkan oleh Gisel sebelumnya Gisel sendiri terlihat memiliki beban berat yang harus dipikulnya berulang kali Gisel menarik nafas panjang dan mencoba untuk tetap tenang tak hanya menyampaikan permohonan maaf Gisel juga mengakui apa yang sempat terjadi beberapa waktu lalu itu ketika dirinya diduga menjadi pelaku dalam video asusila bersama Michael Yukinobu de Fretis atau MYD pada tahun 2017 di sebuah hotel di kota Medan merupakan bagian dari masa lalunya dan bukanlah bagian dari kehidupan yang saat ini ia jalani lantas apa kata pakar ekspresi mengenai bahasa tubuh Gisel saat tampil di hadapan media untuk menyampaikan permohonan maafnya ketahuilah apa yang terjadi dan apa yang dipertontonkan tanpa seizin saya adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini saya menyadari sebagai seorang manusia bahwa kehidupan kita seharusnya bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan kita namun apabila saya mengecewakan banyak hati dari apa yang saya lakukan di masa lalu terutama untuk para orang tua yang anak-anaknya mungkin pernah menjadikan saya seorang panutan sekali lagi saya memohon maaf dengan kerendahan hati saya dalam beberapa kesempatan GA itu terdengar menarik nafas saya menghilang nafas seperti itu dan ketika mau bicara tentang soal harapannya dia tentang gempita gempi gitu anaknya supongkah gak terpengaruhi dengan psikologi secara negatif segala macam itu dia matanya kan beberapa waktu itu naik ke atas gini buat saya ketika mata seseorang yang naik ke atas kita bicara analisa orang ini sedang membayangkan sesuatu apakah sesuatu yang terjadi di masa lalu apa yang terjadi di masa depan kan bisa dua-duanya sesuatu yang baik atau buruk itu bisa semua tetapi ini terkait dengan efek domino efeknya terhadap orang sekelilingnya especially anaknya dan buat saya dia seorang ibu jadi wajar kalau dia berpikiran seperti itu sangat wajar cara GA meminta maaf saya kasih nilai tinggi dalam hal ini GA ngomong dari awal itu pakai kata saya 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 dan hanya dia mengucapkan kata kita itu ketika dia bilang bahwa ya manusia wajar kalau istilahnya kurang lebih gini ya manusia itu wajar lah berbuat salah dan itu saya dia hit dirinya ya saya saya itu adalah berani untuk bertanggung jawab yang kedua minta maafnya sama siapa dia spesifik loh minta maafnya dia bilang pada masyarakat Indonesia wajar pihak keluarga keluarga besar wajar tapi dia sebut nama Mas Gading Mas Gijinat Keluarga buat saya itu keren kenapa? karena berani ngomong tek tek dan di jantel dia takut ya bahwa dia sedih ya dan gabungan dari keduanya itu cukup memberikan pelajaran buat GA paling gak saat ini tersendungnya Giselle Anastasia dalam kasus video Asusila ini memang cukup mengejutkan citranya sebagai sosok ibu dari satu orang anak ini kabarnya sempat terganggu akibat beredarnya video tak terpuji itu benarkah jika kini Giselle menyesali perbuatan yang telah ia lakukan di masa lalu itu lantas benarkah jika Gading Martin akan mengambil hak asuh atas buah hatinya ini besar harapan saya untuk diizinkan menata kembali kehidupan saya bersama Gendi Gidita dan dengan adanya kasus ini saya berharap tidak berdampak negatif terhadap psikologi anak saya di masa yang akan datang dengan support dari orang-orang terdekat saya harap bisa diizinkan untuk melangkah maju untuk masa depan yang lebih baik menurut saya semua orang terluka dengan situasi seperti ini termasuk saya yang sebetulnya mengidolakan dia juga kita sudah menganggap dia sosok yang sempurna yang menjadi panutan para ibu-ibu muda tetapi pada kenyataannya ada kejadian yang justru mencengangkan kita jangankan untuk mantan suami mungkin pacarnya sendiri juga pasti akan terluka oleh karena itu memang tidak ada salahnya untuk meminta maaf rencana pemanggilan Gissel sebagai tersangka pada hari ini adalah pemeriksaan pertama Gissel pasca ia menjadi tersangka kasus video Asusila sebelumnya Gissel sempat tak hadir pada pemanggilan pertama 4 Januari kemarin hanya Michael Yukinobu de Fretes atau MYD yang diduga menjadi pelaku dalam video Asusila bersama Gissel terlihat hadir dan telah menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam usai menjalani pemeriksaan MYD pun meminta maaf dan mengakui penyesalannya kini MYD pun harus menjalani wajib lapor setiap 2 minggu lantas benarkah pemeriksaan yang akan dijelani Gissel hari ini akan menentukan nasib dirinya benarkah permohonan maaf yang telah disampaikan Gissel dan MYD tak bisa membuatnya lolos dari jerat hukum bagaimana praktisi hukum melihat permasalahan ini untuk saudara MYD sudah ngejar semuanya apakah hari ini ada wajib lapor wajib lapor itu cuma datang untuk ngecek dia akan isi absen kita jadwalkan tadi sudah koordinasi dengan penyidik itu hari Senin atau hari Kamis per 2 minggu sekali akan datang ke sini sambil kita melengkapi berkas perkara yang ada kalau memang sudah lengkap nanti akan kita sedangkan ke GPU cuman kan ini belum ada pemeriksaan daripada saudari GA di sini kemarin saya sudah sampaikan kita ada menjatuhkan memeriksa saksi ahli ya beberapa saksi ahli juga atau kelengkapan alat bukti yang ada kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi-saksi yang ada pada saat pemeriksaan kemarin memang ada beberapa masih ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu kita sampaikan kedua jadi ada dua orang ini yang kita lakukan pemeriksaan ini yang masih kurang ya karena waktunya sudah meresak sampai malam hari kemudian kita jadwalkan hari ini ya saudara inisial K penanggung jawab itu itu hadir hari ini jam 1 untuk kita melakukan peperiksaan tambahan kemudian ada satu lagi saudara A ya inisialnya A AS kalau tidak salah itu juga kita jadwalkan hari ini jam 1 siang tadi sudah hadir kedua orang ini sementara masih dilakukan pemeriksaan nanti hakim akan mempertimbangkan adanya permintaan maaf ini dimana orang sudah melakukan penyesalan ini tidak bisa menghapuskan hukuman tetapi bisa meringankan hukumannya yang perlu dipertimbangkan disini adalah bahwa hakim perlu mempertimbangkan hukuman untuk orang yang memiliki anak kecil ya apalagi seorang wanita kebijakan penahanan ada di tangan penyidik apakah orang ini akan melarikan diri menghilangkan barang bukti ya atau mengulangi perbuatannya semua ada di tangan penyidik ya tidak semua kejahatan harus ditahan kasus ini sangat menarik sekali ya dimana orang sangat tertarik dengan kasus ini nah di dalam hukum pidana ya ada dua unsur yang harus dilihat yang pertama adalah soal niatnya apakah mereka ini ada niat untuk melakukan rekaman membagikan ke publik tentu tidak ya ini kan berarti ada sesuatu data yang bocor data yang dicuri ini juga harus dilihat itu niatnya niatnya tentu untuk keperluan pribadi meskipun efeknya ketika sudah dilihat publik tentu ada sanksi-sanksi hukum ya yang kedua adalah siapa korban sebenarnya ya ada sisi yang menarik dimana ada data mereka yang hilang yang disebarkan oleh pihak ketiga dan merugikan nah saya kira hakim kepolisian jaksa perlu bijaksana di dalam menjatuhkan hukuman nanti apalagi ada seorang tersangka yang memiliki anak kalau sampai dia dipenjara bagaimana dengan anaknya saya kira perlu dipertimbangkan yang namanya hukuman percobaan dimana hukuman percobaan adalah orang dihukum tetapi dia tidak perlu dipenjara ya penyesalan penyesalan memang selalu datang terlambat maka dari itu kita berharap semoga persoalan ini cepat terselesaikan dan menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih berpikir jauh sebelum mengambil tindakan yang akan merugikan diri sendiri selanjutnya artis yang juga menyadang status sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Vicky Prasetyo dinyatakan berpotensi positif COVID-19 dan karena terpapar virus COVID-19 ini sidang pencemaran nama baik Vicky Prasetyo yang merupakan klimaks dari persentruannya dengan Angelel Gapun harus ditunda selama satu bulan dan benarkah jika kondisi ini juga membuat Vicky harus menunda pernikahannya yang akan digelar pada tanggal cantik 210221 dan di lain kisah benarkah karena pernikahannya tidak tercatat di KWA Jen Salimbar terbatal bukan serai suaminya semoga terlengkapnya hanya di Hotshop sesama lagi kalau masih belum sehat ya kita akan berpacarnya kan kita mau di tanggal 20-an tapi kan ini mau mendekati tapi belum tahu si hasil apa kita jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya terima kasih